Intro Hai Pemirsa Daya TV, ketemu lagi dengan saya Adeline di Peace of Mind Selaraskan Hati dengan Yoga. Apa kabar Anda dan keluarga Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Pemirsa, pada hari ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya yaitu Eci dan Flo. Hari ini kita akan melakukan latihan yoga yang postur-posturnya dapat diperuntukkan pada ibu-ibu yang baru saja melakukan operasi sesar atau melahirkan secara normal. Semua postur-postur dalam latihan kali ini pun dapat dilakukan oleh kita semua. Pemirsa, sebelumnya mari kita persiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama persiapkan strap atau tali, balok atau Anda dapat juga menggunakan buku yang tebal. Lalu persiapkan anti-slip matras, kenakan pakaian yang nyaman untuk bergerak dan usahakan perut Anda dalam keadaan kosong. Bagi Anda, para ibu-ibu yang baru saja melahirkan, Anda lakukan postur-postur dalam latihan kali ini semampunya atau sesuaikan dengan kemampuan tubuh Anda. Baik pemirsa, mari kita mulai latihan dengan pernafasan nadi sodana. Duduk bersihlah, jika Anda merasa kurang nyaman, Anda dapat melipat handuk atau selimut dan duduk di atasnya. Silangkan kedua kaki, tangan di samping pinggul, tegakkan punggung Anda naik ke atas, buka bahu ke belakang, dan letakkan kedua tangan di atas lutut. Kita mulai dengan pernafasan yang lembut dari lubang hidung. Tarik nafas melalui lubang hidung. Buang nafas berlahan melalui lubang hidung. Anda dapat mulai menutup kedua mata. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas berlahan. Tarik nafas berlahan. Buang nafas berlahan. Mulai atur nafas Anda melalui hidung. Mulai rasakan sensasi yang muncul di tubuh ketika kita menarik dan mengeluarkan nafas. Usahakan punggung tetap panjang ke atas. Usahakan bahu tetap dalam keadaan rileks. Lalu satu tarikan nafas yang dalam. Perlahanan buka kedua mata. Kita mulai latihan pernafasan kita berikutnya, yaitu nadi sodana. Angkat tangan kanan Anda naik ke atas. Lalu, index finger atau jari teluncuk ditekuk. Middle finger atau jari tengah ditekuk. Tutup lubang hidung kanan dengan menggunakan ibu jari. Tepat di bawah tulang yang keras. Habiskan seluruh nafas. Tarik nafas perlahan dari lubang kiri. Perlahan-lahan, tutup lubang kiri dengan jari tengah atau jari kelingking. Buang nafas dari lubang kanan. Tarik dari kanan. Tutup kanan, exhale kiri. Tarik dari kiri. Tutup kiri, exhale kanan. Tarik dari kiri. Tarik dari kanan. Tutup kanan, exhale kiri. Tarik dari kiri. Tutup kiri, exhale kanan. Tarik dari kiri. Tutup kanan, exhale kiri. Tarik dari kiri. Tutup kiri, exhale kanan. Tarik dari kanan. Tutup kanan, dan exhale kiri. Perlahan-lahan, turunkan kedua tangan Anda di atas lutut. Kembali bernafas dengan normal. Atau bernafas melalui lubang hidung. Dan perlahan-lahan buka kedua mata. Pemirsa, berikutnya kita akan melakukan latihan kegel. Latihan ini fungsinya untuk menguatkan pelvic floor yang lemah saat kita mengandung atau melahirkan. Boleh duduk dalam keadaan bersila atau dengan keadaan calpus. Tegakkan punggung. Latihan ini sangat mudah dilakukan. Saat Anda menarik nafas, rasakan bahwa Anda menahan membuang air. Dan saat membuang nafas, beberapa saat kemudian, lepaskan atau longgarkan otot-otot tersebut. Kita lakukan tiga putaran saja. Tarik nafas, tarik otot-otot pelvic floor Anda. Rasakan seperti menahan buang air kecil. Dan buang nafas, relax. Tarik nafas, kencangkan lagi. Dan buang nafas, relax. Satu kali lagi, tarik nafas. Tahan. Dan buang nafas, relax. Demikianlah pemirsa latihan pemanasan kita kali ini. Sebelum kita memasuki latihan inti, mari kita saksikan informasi yang berikut. Angkat tubuh naik ke atas, angkat kedua tangan naik ke atas. Buang nafas, putar tubuh ke sisi kanan. Lalu perlahan-lahan, satukan kedua tangan. Siku kiri di atas lutut kanan. Tarik nafas, angkat dada. Dan buang nafas, dorong pinggul ke depan. Pemirsa kembali di Peace of Mind, selaraskan hati dengan yoga. Masih dengan saya, Adeline. Berikutnya, kita akan melakukan latihan inti. Beberapa latihan inti yang pertama, saya kelompokkan sebagai latihan counter pose untuk ibu-ibu yang menyusui. Postur yang pertama adalah Gomukasana Arms atau Co-Face Arms. Bisa menggunakan strap. Tarik nafas, angkat tangan kanan naik ke atas. Buang nafas, tekuk siku yang kanan. Lalu dengan menggunakan tangan kiri, tarik dengan lembut siku kanan Anda. Sehingga telapak tangan kanan bisa menahan tulang belikat kiri. Angkat tubuh naik ke atas. Lalu perlahan-lahan, angkat tangan kiri di samping tubuh. Bawa ke dalam dan tekuk sehingga dapat meraih jari-jari. Di sini, jika tidak sampai, Anda dapat menggunakan strap. Tarik nafas, tegakkan punggung, buka bahu kanan ke atas, sehingga sebisa mungkin siku kanan menghadap ke langit. Buka bahu kiri ke belakang, lalu masukkan ribs Anda ke dalam. Tegakkan kembali punggung Anda. Tahan di sini. Postur ini sangat baik sekali untuk meregangkan ketegangan di bagian bahu leher dan juga di bagian lengan. Lima nafas panjang. Tarik nafas yang dalam. Angkat lagi siku menghadap ke langit-langit. Buang nafas perlahan. Tarik nafas yang dalam. Dan perlahan buang nafas. Tiga hitungan kembali. Tarik nafas. Dan exhale. Tarik nafas. Dan exhale. Satu hitungan terakhir. Dan exhale. Perlahan-lahan. Lepaskan tangan Anda. Relax sejenak. Berikutnya akan kita lakukan untuk sisi yang kiri. Saya akan menunjukkan dari samping. Angkat tangan kiri naik ke atas. Tekuk siku kiri dengan... Mengambil siku kiri dengan tangan kanan. Mendekatkan telapak tangan kiri di shoulder blade atau belikat kanan. Lepaskan tangan kiri. Lepaskan perlahan-lahan. Buka tangan kanan di samping tubuh. Putar ke dalam. Tekuk siku. Dan raih jari-jari tangan Anda. Lakukan. Tanpa atau dengan straps. Tegakkan punggung. Arahkan siku kiri ke arah langit. Buka kembali bahu kanan ke belakang. Tegakkan leher Anda. Tegakkan kepala. Leher dalam keadaan sangat relax. Lima hitungan nafas panjang di sini. Five. Angkat kembali dada naik ke atas. Four. Three. Two. Tarik nafas yang terakhir. Dan exhale perlahan. Dan release. Pemirsa, latihan kita yang kedua masih sebagai breastfeeding counter pose. Yaitu salabasana atau locus pose. Berbaring dengan posisi perut dan dada di atas matras. Tangan diarahkan ke depan. Kaki dibuka selebar pinggul dengan jari-jari kaki diarahkan ke belakang. Perlahan-lahan tarik nafas. Angkat kepala naik ke atas. Buang nafas. Tahan di sini. Tarik nafas. Kuatkan kaki Anda. Dorong kedua kaki ke arah belakang. Buang nafas. Tahan. Tarik nafas. Angkat tangan satu persatu ke arah depan. Angkat paha dan kaki Anda ke arah belakang. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Dan perlahan-lahan turunkan ke bawah. Relax sejenak di sini. Tekuk kedua siku. Tumpuk kedua telapak tangan dan tempelkan dahi Anda di atas telapak tangan. Baik, kita akan melakukan satu kali lagi. Luruskan kedua tangan ke depan. Buang nafas. Tahan di sini. Tarik nafas. Angkat kaki Anda naik ke atas. Anda tetap dapat dalam posisi ini. Atau mengangkat kedua tangan ke atas. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Dan perlahan-lahan turunkan ke bawah. Kembali. Tumpuk kedua telapak tangan dan letakkan dahi Anda di atas telapak tangan. Oke. Berikutnya adalah spin pose. Angkat tubuh, angkat dada naik ke atas. Letakkan posisi siku Anda di bawah bahu. Tangan dibuka selebar bahu. Kaki dibuka sedikit. Tarik nafas, angkat dada naik ke atas. Jika Anda merasakan tekanan di bagian pinggang. Jalankan siku Anda sedikit ke arah depan. Lima. Nafas panjang pada posisi spin. Lima. Empat. Tiga. Dua. Tarik nafas. Dan buang nafas. Turunkan tubuh Anda ke bawah. Tumpuk kedua tangan dan letakkan dahi Anda di atas lapak tangan. Kita lakukan satu kali lagi. Kaki dibuka. Spin pose. Siku di bawah bahu. Angkat dada naik ke atas. Putar bahu ke belakang. Bokong relax. Kaki relax. Five. Dorong dada Anda ke depan. Four. Four. Terima kasih. Two. And one. Berlahan-lahan. Angkat tubuh naik ke atas. Down dog. Jangan memaksakan agar tumit menempel pada matras. Anda dapat menekuk sedikit kedua lutut. Mendorong punggung naik ke atas. Mendorong pinggul ke atas. Dan meluruskan lutut Anda. Kepala dalam keadaan relax. Lima. Nafas panjang pada posisi down dog. Tekan lagi kedua telapak tangan. Lorong lagi kedua paha ke belakang. Lorong lagi bokong ke arah atas. Buka lagi bahu Anda. Tiga nafas lagi. Satu nafas panjang. Inhale. Dan exhale. Turunkan kedua lutut Anda ke arah matras. Dan duduk di atas tumit. Pemirsa latihan berikutnya adalah parivrita parswakonasana atau standing twisting. Kali ini saya akan menggunakan modifikasi dengan menggunakan balok dan lutut di bawah. Postur ini baik sekali untuk menstabilkan hormon bagi ibu yang baru saja melahirkan. Dari posisi all four. Langkahkan telapak kaki kanan ke antara kedua telapak tangan Anda. Dorong pinggul ke depan. Lalu masukkan balok Anda ke dalam sisi kaki kanan atau bisa di sisi luar kaki kanan. Tarik nafas. Angkat tubuh naik ke atas. Angkat kedua tangan naik ke atas. Buang nafas. Putar tubuh ke sisi kanan. Lalu perlalang satukan kedua tangan. Siku kiri di atas lutut kanan. Tarik nafas. Angkat dada. Dan buang nafas. Dorong pinggul ke depan. Perlahan-lahan. Buka tangan Anda. Lalu letakkan telapak tangan kiri di atas balok. Dan dorong tangan kanan Anda ke atas. Atau sebagai opsi, tangan kanan bisa ada di pinggang kanan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tarik nafas. Angkat kedua tangan naik ke atas. Dan buang nafas turunkan ke bawah. Kita lakukan untuk sisi kiri. Langkahkan kaki kiri ke antara kedua telapak tangan. Dorong pinggul ke depan. Tarik nafas. Angkat kedua tangan naikkan ke atas. Muang nafas. Muang nafas putar tubuh ke sisi kiri. Satukan kedua telapak tangan. Angkat kembali dada dan perut menjauh dari paha kiri. Lalu perlahan-lahan, buka tangan Anda. Raih balok di sisi luar atau di sisi dalam kaki kiri Anda. Tangan kiri boleh diangkat ke atas atau boleh juga diletakkan di pinggang. Satu. Dua. Buka bau kiri ke arah belakang. Tiga. Empat. Lima. Tarik nafas. Angkat kembali kedua tangan naik ke atas. Buang nafas turunkan ke bawah. Dan kembalikan kaki kiri Anda ke belakang. Duduk di atas tumit. Demikianlah pemirsa latihan inti kita kali ini. Sebelum kita melakukan safasana atau penutup, mari kita saksikan informasi yang berikut. Kaki dibuka dan rileks, lapak tangan menghadap ke langit. Tarik nafas dengan lembut dari lubang hidung. Buang nafas perlahan. Pemirsa latihan kita yang terakhir adalah safasana atau corpse pose. Berbaring di atas matras. Dengan kedua kaki dibuka selebar pinggul atau lebih lebar sedikit. Bahu rileks. Kaki dibuka dan rileks. Lapak tangan menghadap ke langit. Tarik nafas dengan lembut dari lubang hidung. Buang nafas perlahan. Tarik nafas dengan lembut. Dan exhale perlahan. Demikianlah latihan kita pada kali ini. Semoga membawa manfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar olahraga yoga, silakan kirimkan pertanyaan Anda di alamat redaksi DAI TV atau ke Facebook DAI TV. Anda juga dapat menyaksikan kami di Youtube DAI TV. Saya Adeline dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu minggu depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!